Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fikrifatullah di Kepo, kirim.email podcast. Kepo didukung oleh kirim.email, layanan email marketing untuk pebisnis di Indonesia dan juga kami spesialis mengirimkan email dengan volume tinggi, baik itu ke klien Anda, ke pelanggan Anda atau kemanapun jika Anda butuh mengirimkan email ke seribu, dua ribu, satu juta orang setiap hari, monggo ke kirim.email, itu alamat website kirim.email. Kami juga bisa menampung atau menerima email dalam jumlah besar jika Anda memiliki ratusan atau ribuan karyawan, silakan gunakan layanan email profesional kami di emailkerja.id, Anda bisa punya email dengan domain profesional ya, domain Anda sendiri dan digunakan oleh semua karyawan Anda dengan sangat hemat. ya kunjungi email kerja.id, Anda juga bisa menggunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% untuk semua layanan kirim.email. Oke, saat saya rekap ini Google baru saja selesai dengan konferensi tahunannya yaitu Google.io ya, Google.io bukan Google.io, Google.io ya. Nah, dan kali ini Google meluncurkan banyak sekali hal baru yang mayoritas adalah AI. Ya, nah, tapi yang paling menonjol mungkin adalah bagaimana AI sekarang akan muncul di hasil pencarian atau search engine. ya, kita tahu bagaimana search engine berpengaruh besar bagi bisnis ya, boleh dibilang 60% pengunjung kami di kirim.email itu berasal dari search ya, dan ya jika Anda mungkin merupakan seorang yang sadar atau yang aware atau mungkin malah sudah menggunakan teknik-teknik dalam SEO ya, Anda mungkin juga sudah merasakan manfaatnya mendapatkan traffic atau pengunjung dari Google ya. Nah, saya sudah pernah menulis soal ini bagaimana Google search generative experience ya, atau Google SGE dan perplexity ya search engine baru berbasis AI itu akan pengaruhi hasil pencarian ke depannya. Sudah saya bahas, Anda bisa baca artikelnya di melalui note atau catatan podcast kali ini Anda silahkan ke kepo.blog garis miring 108, 108 ya. Saya ulangi kepo.blog garis miring 108 ya, untuk membaca referensi-referensi atau link yang semua yang saya sebutkan di episode kali ini ya. Nah, intinya apa? Intinya Google punya teknologi AI namanya Gemini ya, Gemini ya, Gemini. Gemini itu sudah ada sebenarnya, sudah berjalan jika Anda menginstall aplikasi Google di iPhone atau Android itu sudah ada fitur Gemini dalamnya. Tapi Google memutuskan akan membawa Gemini ini ke hasil pencarian ya. Jadi Google akan menentukan apakah hasil pencarian Anda itu akan memunculkan hasil AI atau tidak. Jika tidak ya hasil pencariannya akan normal, memunculkan 10 link seperti biasa di satu halaman di mana ada mungkin iklan di atasnya. Tapi jika Google memutuskan akan mengeluarkan Gemini, maka ya yang hasil yang keluar bukan link ya, tapi artikel apa, tulisan lah gitu ya. Seperti yang Anda lihat mungkin di ChatGPT dan lain-lain. Nah, dari sisi Google, Google sendiri harus melakukan ini. Ya, kenapa? Karena komponitornya mulai kuat, terutama ChatGPT yang juga baru saja mengeluarkan, saat saya rekam ini mengeluarkan ChatGPT 4.0, ya itu bahasan mendalam lagi. O artinya omni, itu bahasan mendalam yang mungkin tidak akan saya bahas di sini. Intinya sangat powerful, ya. Dan Anda mungkin sudah mulai melihat ya, atau mungkin Anda juga sudah melakukannya, bahwa sekarang kebanyakan orang itu langsung ke ChatGPT, tidak lagi ke Google. Jadi saat dia butuh, misalnya saya lagi travel ke Jogja, saya minta rekomendasi 10 tempat makan dari dekat hotel ini misalnya. Tinggal sebutin nama hotelnya dan ChatGPT akan memberikan Anda rekomendasi tempat makan terdekat dari hotel tersebut. Atau Anda bisa, seperti saya, menggunakan perplexity, ya. Saat akan riset sesuatu, seperti konten podcast ini atau artikel blog. Saya riset menggunakan perplexity sekarang, ya. Tidak menggunakan Google, ya. Nah, perubahan-perubahan itu sudah ada, ya. Jadi artinya sudah terjadi, orang sudah lebih menggunakan AI daripada Google, ya. Pencarian di Google maksud saya. Sebenarnya sedikit banyak, ini salahnya Google sendiri, setengahnya ya. Setengahnya salahnya Google. Kenapa orang menggunakan AI? Karena setengahnya buat saya salahnya Google. Setengahnya lagi salah siapa? Nanti akan kita bahas, ya. Nah, kalau kita lihat hasil pencarian Google itu sekarang adalah iklan. Iklan-iklan yang beberapa malah nggak relevan, ya, buat saya. Beberapa bagus, jangan salah, ya. Beberapa iklannya bagus, sesuai dengan yang saya cari. Tapi beberapa tidak relevan, ya. Dan kebanyakan saya mencari Google itu, ya, kasus saya ya, itu bukan mencari produk lah, ya. Lebih tepatnya banyak mencari informasi, ya. Satu sisi perlaku orang berubah, ya. Orang sekarang mencari produk itu langsung ke marketplace, ya. Di Indonesia itu ke Tokopedia, ke Shopee, ke TikTok. Malah TikTok sudah jadi search engine, ya. Lagi sudah ada tulisannya di saya. Silahkan ke kepo.blogger.spirg.108. Nanti ada link menuju artikel bagaimana TikTok sekarang digunakan untuk search engine. Terutama oleh Gen Z ke bawah, ya. Gen Z, Gen Alpha, dan lain-lain. Jadi, Google sendiri sudah tergerus, dia terancam. Kalau kita di posisi Google, dia sudah terancam. Ya, jadi daripada dia diancam sama AI dan lain-lain, ya. Bagus dia disrupt dirinya sendiri, ya. Dia mendistrupsi dirinya sendiri dengan membuat hasil pencariannya menggunakan AI seperti yang lain, ya. Seperti CGPT, seperti Microsoft Copilot, ya. Ya, sudah langsung saja, gitu. Daripada di kalahin sama Bing, coba, kan, ya. Hebatnya, Open AI adalah dia bisa membuat kita menggunakan Bing. Karena hasil pencarian Bing dengan Copilot-nya itu sangat luar biasa nyaman, ya. Nah, jadi Google memutuskan untuk, ya sudah, daripada kami digerus terus sama kompetitor, kami buat saja. AI itu muncul di hasil pencarian, ya. Tidak selalu, ya. Jadi, ini kalau kata pihak dari Google, itu Google yang akan menentukan otomatis, ya. Kapan akan digunakan Gemini AI model, kapan akan menggunakan hasil pencarian biasa, seperti saya bilang tadi. Nah, lagi, orang pada lari ke AI, pada lari ke TikTok, seperti saya bilang, setengahnya salahnya Google, ya. Karena mungkin banyak memunculkan iklan, daripada apa yang mau kita cari, ditunjukin iklan dulu, gitu, ya. Kita mencari informasi A, ditunjukin iklan, yang oke, relate dengan informasi itu, iya. Tapi itu tetap saja iklan, gitu, isinya orang jualan. Sedangkan, informasi yang saya butuhkan sangat spesifik dan sangat sedikit saja sebenarnya. Misalnya bagaimana caranya, angkutan umum dari sini ke sana, misalnya gitu, ya. Ya, tidak banyak. Itu AI akan menjawab dengan sangat mudah sekali. Satu sisi, kalau saya tanya itu di Google, atau saya Google itu, yang keluar ya iklan-iklan transportasi, seperti Bluebird, Gojek, suruh install Gojek, dan yang lain, yang tidak saya butuhkan, ya. Ya, saya sudah tahu cara pakai Gojek. Oke, nah setengahnya salah Google, setengahnya lagi adalah kesalahan kita sebagai pebisnis, ya. Saya menyalahkan diri saya sendiri juga mungkin, ya, pebisnis. Dalam hal ini adalah, ya, orang-orang yang paham SEO, yang, apa ya, kalau saya bilang mengeksploitasi, kasar banget. Karena saya juga mengoptimasi SEO. Tapi ya, hasil-hasil yang terlalu fokus ke SEO, itu sudah mulai mengganggu orang. Lagi saat kita tidak melihat iklan, kita melihat artikel yang dioptimasi oleh SEO. Ada sebuah portal berita, Anda mungkin tahu ya, sangat notorious, sangat terkenal dengan mengambil semua keyword, ya, portal berita ini, ya. Yang di mana saat kita cari, dia pasti ada, dan hasilnya adalah optimize, SEO optimize, ya. Informasi yang kita cari, nggak relevan, tapi clickbait-nya sangat tinggi, dan dia highly SEO optimize, dan saat kita masuk, itu halaman berjilid-jilid, ya. Jadi, membaca satu berita aja, itu ada lima halaman yang kita harus klik next, 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 lima kali, ya, empat kali mungkin, ya. Kira-kira gitu, ya. Ya, jadi, karena mungkin kita berlomba-lomba untuk nongol di halaman pertama, dan halaman pertama sangat terbatas, ya. Dari dulu kan, Google ini kan kekurangannya, tanda petik lah, ya, yaitu adalah ya, hasil pencarian yang terbatas, ya. Dan orang hanya akan mencari halaman pertama, halaman kedua, dan yang lain. Ya, nggak semua mungkin mencari, kecuali kita mungkin butuh banget, gitu ya. Nah, jadi, keinginan untuk muncul di halaman pertama ini membuat kita jadi over-optimizing SEO-nya Google, berlebihan, ya, mungkin, ya, bukan kita mungkin, ya, terutama perusahaan-perusahaan besar, dan perusahaan-perusahaan media, sih, ya, yang satu hari bisa mempublish ratusan halaman berita, kan. Dan itu semua halaman itu mereka over-optimize, yang mengakibatkan, ya, kita sebagai pencari biasa, ya, saya terutama, ya, ingin mencari, itu kok dapetnya malah clickbait-clickbait sana-sini dengan relevansi yang sangat rendah dengan yang saya cari, ya. Ya, lagi, Google terus memperbaiki diri saya aku itu, algoritmanya semakin bagus, hasil pencarian semakin relevan, semakin di sini. Cuman memang beberapa aplikasi, maaf, beberapa kasus mungkin hanya bisa selesai dengan model AI seperti ini, dan Google tahu itu, ya. Lagi, prioritas utama Google adalah penggunanya Google, prioritas pengguna, maaf, prioritas utamanya Google adalah kita sebagai pencari, bukan kita sebagai orang yang diindeks sama Google. Yang membawa saya ke poin selanjutnya, yang mungkin sudah terlalu sering saya ucapkan, bahwa jika kita terlalu over-optimize sama sebuah platform, kita menjadi ketergantungan sama platform tersebut, sementara dari sudut pandang platform tersebut, kita adalah partisipan, bukan pengguna. Ini berlaku di Google, ini berlaku di marketplace, ini berlaku di YouTube, ini berlaku di social media, di mana kita adalah partisipan. Kita bukan pemilik dari konten yang kita publis di sana. Nah, enggak, kita adalah partisipan, kita berpartisipasi, ya. Saat kita terlalu bergantung sama traffic dari Google, ya, dan Google melakukan perubahan ini, ya Google bisa. Kenapa? Karena kita adalah partisipan, dia tidak butuh dengan konten kita. Ya, malah konten kita sekarang digunakan untuk hasil pencarian, digunakan untuk jawaban dari Gemini, AI-nya Google, yang sekarang muncul secara default di hasil pencarian, ya. Ya, sama seperti marketplace, ya, mungkin kemarin sempat heboh, ya, bahwa hasil pencuaran marketplace itu kemudian ditawarkan produk-produk dari China yang beredar di marketplace, yang kemudian direspon oleh kementerian UKM, yang sangat saya hargai, ya, sangat saya apresiasi respon-respon seperti itu, ya. Kasus ini berulang, tapi kali ini konteks yang lebih besar karena yang menjadikan kita partisipan adalah Google, yang notabene adalah, apa ya, website paling sering dikunjungi di dunia mungkin, ya, setelah, apa, YouTube mungkin, ya. Eh, maaf, YouTube nomor dua malah, ya. Kemarin TikTok sempat nomor satu, kan, tapi TikTok turun lagi ke bawah, mungkin karena di-ban juga di Amerika, sekarang naik Google lagi, ya. Nah, jadi, ya, bagaimana kita merespon, ya, balik lagi, sebenarnya juga Google sudah lama mengatakan, the best SEO is no SEO, gitu, ya, 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 udah biar, ya, intinya Google secara nggak langsung mengatakan, percaya aja deh sama Google, gitu kan, ya, dulu saya lupa siapa yang membuat statement itu, ya, intinya, ya, kalau orang SEO nanya ke Google, gimana SEO, optimasi SEO yang baik, ya, si Google akan mengatakan, perwakilan Google tersebut mengatakan, the best SEO is no SEO, jadi tidak perlu di-optimisasi, ya, kita bikin konten aja, nanti, biar sisanya serahkan ke Google, ya, walaupun di lapangan, dunia tidak seindah itu, ya, ya, website kita tidak muncul di halaman pertama, kalau kita tidak optimasi, paling nggak sedikit, gitu kan, ya, paling nggak kita paham kaedah-kaedah dasar SEO, maka, ya, nggak muncul, jadi, ya, terlalu juga taklit buta, terlalu tunduk sama kalimatnya Google tadi, ya, bahwa, udah dia nggak usah SEO, tulis aja yang banyak salah juga buat saya, ya, nah, jadi bagaimana, yang pertama ya, buat saya gini, kembali lagi tulislah atau buatlah konten untuk manusia, ya, bukan buat view, bukan untuk monetize, bukan untuk agar muncul di halaman pertama, enggak, pada akhirnya konten untuk manusia yang akan di lirik, yang akan menempel, ya, Alhamdulillah sampai detik ini hasil pencarian atau hasil jawaban dari AI itu masih mencantumkan sumber link, ya, perplexity yang paling bagus buat saya mencantumkan sumber dari seluruh link yang dia petik, yang dia kutip maksudnya, maaf, ya, perplexity sangat saya ancungi jempol untuk itu, dan buat saya sih model search engine AI terbaik masih dipegang perplexity sampai detik ini saya rekam, ya, nggak tahu nanti Google merespon seperti apa, karena perplexity itu nyaman banget, ya, dan saat saya rekam ini tidak ada iklan, kemungkinan akan ada, tapi sekarang nggak ada, dan tadi ya, semua sumber dia cantumkan satu sisi dia rangkum, jadi dia presentasikan rangkumannya dulu, baru dia jabarkan semua sumbernya, dan itu buat saya sangat bagus. Bing Copilot juga seperti itu, ya, semua link dia cantumkan menurut ini, menurut ini, menurut website ini, semua ada linknya, Gemini yang sekarang saya rekam belum, mungkin Gemini yang baru akan ada, ya, jadi belum mencantumkan link Gemini yang sekarang, ya. CGPT tidak semuanya mencantumkan sumber, ya, jadi ya, buat saya sih, toh target pasar Anda adalah manusia, bukan AI, bukan robot-robot ini, tapi target pasar Anda adalah manusia yang akan dijembatani oleh AI, nah ini yang baru, ya. Akan seperti apakah manusia yang dijembatani oleh AI ini, walau-walam, saya tidak tahu, per rekaman ini saya tidak tahu, ya. Yang jelas ya, mungkin nantinya pekerjaan yang dicari adalah AI optimizer, ya, atau AI negosiator, mungkin, ya. Nah, kita harus bernegosiasi ke AI untuk, eh, tampilin ini dong, gitu kan, kita harus bilang sama AI untuk seperti itu, ya. Yang sebenarnya sudah dilakukan, SEO itu sendiri adalah AI optimizer sebenarnya sebelum sekarang. Google sendiri sudah punya banyak sekali AI sebelum adanya open AI dan semua kegilaan AI dua tahun belakangan, ya. Google sendiri sudah di belakang lain sudah menerapkan AI jauh sekali, jadi SEO itu sendiri pada dasarnya sudah AI optimizer dari beberapa tahun ini, gitu ya. Tapi mungkin kedepannya akan semakin jelas, ya, semakin gamblang bahwa, ya, manusia masih akan berjaya, makanya pernah saya posting di thread, ya. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia tanpa AI, ya. Jadi, ya, kita harus bersiap di situ. Jadi, tulis konten yang untuk manusia, yang kalau dibaca manusia itu, wow, oke, ini bagus sekali, atau bikin video. Yang untuk manusia, yang kalau manusia nonton akan, wah, ini keren. Tapi, ya, saat membuat konten tersebut, Anda harus tahu bahwa konten Anda akan digunakan oleh AI, ya. Anda adalah partisipan, jangan lupa Anda adalah partisipan saat kemarin OpenAI merilis Sora, dan CEO-nya OpenAI ditanya oleh seorang wartawan. Jadi, dari mana Sora atau OpenAI belajar membangun model video ini, dari mana? Si CEO buat saya menjawab yang cukup blunder, sih, ya, menurut saya, dia menjawab, ya, dari video yang gratis tersebar di internet, dia bilang. Dari YouTube ditanya sama si wartawan tersebut, apakah dari YouTube termasuk? Dia nggak bisa jawab, dia muter lagi, dia bilang lagi, ya, dari semua video yang gratis ada di internet. Ya, hanya karena video tersebut saya bagikan gratis, sebelum tentu saya mengizinkan video saya digunakan oleh OpenAI, yaitu siapapun untuk, apa ya, untuk dijadikan model untuk belajar. Tapi, ya, lagi sudah terjadi, ya. Mau saya protes gimana pun yang sudah terjadi, dan saya yakin sebentar lagi Google akan melakukan hal yang sama, Google akan menggunakan video kita di YouTube untuk menjadikan model training bagi aplikasi AI videonya dia, ya. Dan aplikasi AI tersebut sudah launching barengan di Google AI ini, ya. Tapi, Google fokusnya untuk, untuk bisnis, sih, seperti untuk publikasi, ya, untuk profesional, ya, AI generated videonya. Nah, kedepannya bagaimana? Apakah iya sama seberpengahari itu sampai dibahas berkali-kali? Gini, badan riset Gartner itu sudah memprediksi tahun 2026, ya, sudah ada risetnya, bahwa pencarian, volume pencarian akan turun 25%. Jadi, jika, jika, hitungan kasarnya begini, ya. Jika Anda, traffic Anda, seperti kami, 60% dari search, traffic itu akan drop jumlahnya sebanyak 25% di tahun 2026. Kasarnya begitu, ya, kasarnya begitu. Kenapa? Karena tadi genera TVA yang akan menarik semua hasil dan dia akan menggunakan konten kita sebagai basis untuk training dan jawaban bagi orang yang mencari jawaban, ya. 25% dan itu membuat saya angka yang sangat besar, ya, sangat besar. Ya, kalau traffic Anda 100 ribu sehari ke website Anda, potensi kehilangannya adalah 25 ribu, dan 25 ribu itu traffic yang sangat besar. Jika 25 ribu itu Anda alihkan ke website kompetitor, dia sudah ke bagian 25 ribu orang, ya, kira-kira seperti itu. Oke? Ya, yang pertama, buat konten untuk manusia, jangan buat ditemukan, buat dicari, tidak perlu, ya. Terus, buat konten yang akan juga, akan ditemukan oleh AI, ya, saat saya rekam ini, saya masih mencari bagaimana caranya, saya belum tahu, ya. Nanti kalau tahu, insya Allah mungkin akan saya publish juga, ya, akan saya bikin podcast khusus mungkin, ya. Jika Anda tertarik, email ke saya, fikri, f-i-k-r-y, at kirim.email. Bagaimana Google akan merusak, tanda petik, akses kita ke internet. Ya, kenapa? Karena, ya, saat kita mengakses internet, kemungkinan besar saat kita mencari sesuatu, kita ke Google dulu. Dan Google sekarang merusak akses kita itu dengan middleman. Middleman-nya sendiri adalah AI. Oke? Dan mungkin nanti setelah Google merilis, apa ya, saya hands on, saya sekarang belum hands on, saat nanti Vio, Vio itu V-E-O, ya. Vio itu adalah aplikasi video generator-nya AI yang tadi saya bilang, mungkin video kita di YouTube, itu akan digunakan untuk melatih Vio, ya. Ya, saat nanti Vio muncul dan mungkin sudah saya gunakan, saya mungkin juga akan bahas, ya. Karena ini menarik sekali, ya. Karena makin ke sini saya lihat, orang bisa bikin video dengan menggunakan teks doang, itu kemajuan yang luar biasa. Terutama seperti saya, ya, yang tidak muncul di video. Ya, jika Anda perhatikan di kirim.email tidak ada video saya, itu hanya video yang kami buat bersama tim, ya. Bahkan podcast ini sendiri bisa Anda lihat di YouTube, di kirim.email.youtube, itu untuk, itu dibuat sebagian menggunakan AI, ya. Ya, suara saya ini masih suara saya, ya. Ini masih suara saya beneran, jangan khawatir, ya. Jadi yang pertama buat konten untuk manusia, yang kedua optimasi untuk AI, ya. Jadi mudah ditemukan sama AI, mudah dijadikan rujukan bagi AI, ya. Ini yang saya belum tahu, ini missing link-nya, ini yang masih saya pelajari. Dan yang ketiga, jangan pernah bergantung sama platform apapun, ya. Selalu pegang database Anda sendiri, itu sendiri pun sekarang sudah ada middleman-nya, gitu, ya. Jika Anda bless email ke Gmail, ya, middleman-nya adalah Gmail. Tapi buat saya, ya, daripada tidak ada, lebih baik Anda punya database pelanggan Anda, ya. Ya, seperti biasa, gunakan kirim.email untuk menampung database pelanggan Anda, ya. Jadi jangan hanya bergantung sama search, hasil search. Dan kalau bisa, traffic yang datang dari search, yang sudah menemukan website Anda, itu segera ditarik alamat website, alamat emailnya, maaf, ya. Bagaimana caranya? Sudah banyak sekali kami bahas di kirim.email, cara membuat formulir sederhana hingga yang advance seperti automation dengan formulir atau mungkin sinkronisasi dengan Google, apa, maaf, Facebook, Ads, dan lain-lain, ya. Silahkan Anda pelajari semua lengkap di kirim.email, ya. Ya, kunjungi kirim.email, itu alamat website kirim.email, oke. Seperti biasa, gunakan kode kupon kepo untuk dapat diskon 10% berlangganan kirim.email. Itu saja mungkin dari saya, nantikan update AI terbaru setelah ini. Mungkin insya Allah, saya doakan Anda panjang umur, saya doakan saya juga panjang umur, amin. Supaya kita bisa terus diskusi AI ke depannya, ya. Karena di Google I.O. kemarin yang dirilis banyak sekali, ya, ada tadi ya Google Gemini, ada Gemini 1.5 Flash, ada Sphoto, ada Gemini Nano, ada Gemini on Android, ada Synth ID, ada Vio, ada Project Astra yang luar biasa, camera-based AI, yang lagi akan mengubah juga bagaimana kita berinteraksi secara visual, ya. Banyak sekali, ya. Saya belum bisa ngomong banyak, karena belum saya coba, yang baru saya coba, baru Gemini, karena saya sudah coba mungkin beberapa bulan saat saya rekam ini. Jadi saya bisa ngasih opini ke Anda, karena saya sudah coba, ya. Dan hasil Gemini saat ini, saat saya rekam ini, buat saya belum bagus-bagus amat, saya sudah bahas saat saya tulis tentang Perplexity dan Google SGI, ya. Bisa Anda baca di tulisan lengkapnya di kepo.blog.com slash garis miring 108, ya. Jadi kepo.blog.com garis miring 108, itu link menuju episode kali ini. Anda bisa baca semua referensi saya di sana. Karena per saya rekam ini Perplexity masih jauh lebih superior, ya. Dan saya tetap ingin seperti itu. Kenapa? Karena niat awalnya sudah benar. Buat saya, niat awal dibangunnya produk Perplexity ini sudah benar. Perplexity.ai, ya. Sudah benar. Beda dengan Google yang niat awalnya advertiser ya, Perplexity belum ada seperti itu dan tujuannya memang dia sudah membangun search engine dengan AI, sudah seperti itu. Beda dengan Google yang beradaptasi ya, dia dari search beradaptasi ke AI, Perplexity dibangun memang dengan AI, ya. Sebagai dasar acuannya, produknya maksud saya. Oke? Baca lengkap artikelnya di kepo.blog.com garis miring 108, semua episode podcast bisa Anda dengarkan di kepo.blog atau langsung ke YouTube kami di kirim.email.youtube. Kirim.email.youtube. Saya Fikri Fatullah pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.